Rantoran di sekitar jalan MH Tambrin, Jakarta Pusat masih menjadi daerah termahal di Jakarta. Setelah menaikkan nilai jual objek pajak atau NGOV oleh Pemda DKI Jakarta, harga tanah di kawasan MH Tambrin dihargai hingga Rp68 juta per meter persegi. Baiknya kualitas beragam produk furniture ranah airi membuat pameran furniture kerap digelara. Dan hari ini di Arena Pekan Rai Jakarta, Kemayoran Jakarta Pusat juga masih berlangsung pameran furniture berskala internasional. Kita akan bergabung dengan reporter TV One Syafari, produsen pesawat terbang nasional PT Dirgantara Indonesia. Menggantongi 100 pesanan pesawat N219 untuk melayani transportasi udara di dalam negeri. N219 mulai didesain pada tahun ini dan diproduksi pada tahun 2015. Jan-jan jual beli gas untuk kebutuhan domestik ini kembali di tanda tangan ini hari ini. Jika tersalurkan seluruhnya, negara akan mendapat penerimaan negara sebesar 2,28 miliar dolar Amerika atau sekitar 26,2 triliun rupiah. Perdamaian dari tahun 1936 akan dilelang dengan nilai diperkirakan mencapai 100 ribu dolar Amerika.